Hai saudara, saat ini saya berada di sisi selatan Jakarta International Stadium dan kita akan kembali memantau proyek pelebaran jalan sisi selatan Jakarta International Stadium Oke saudara, kita start dari Jalan Sunter Permairaya menuju pintu masuk, JIS atau Jakarta International Stadium dan sebelumnya saudara, perlu saya jelaskan ya bahwa untuk pembuasan lahan dilakukan pada ruas kiri jalan namun hingga saat ini baru sebagiannya, atau namanya di kusur ya sebelumnya saudara, ruas kiri jalan ini menggunakan warga berdagang dari sekitar ruas kiri jalan sisi selatan Jakarta International Stadium dan kemudian di kusur atau jalan jalan sisi selatan Jakarta International Stadium di depan rumah sakit, sulianti Saroso ya, dalam setelah rumah air-air dan saudara, setelah pembuasan lahan yang saat ini, bisa saudara lihat depan saya, buas kanan jalan melakukan pengecoran dasar dan sepanjang buas kanan jalan, kemudian kiri jalan, saat ini beberapa penyecoran dasar kemudian tahap keduanya adalah, apa namanya penyecoran beton ya tentunya kita akan terus di perkembangan ya, apa namanya progres atau kemajuan dan pelebaran jalan selatan Jakarta International Stadium Oke, nanti saya tunjukkan yang sisi kiri jalan yang mana sebagian PKL telah dikosongkan atau dilakukan pengusuran atau pembasalahan untuk apa namanya keperluan, kepentingan, kelebaran jalan se-selatan jahat dan salas terdip. Oke, saya coba untuk menyebrang, saudara, ya. Oke, pada ruas kiri jalan ini, saudara, awalnya digunakan warga, ya, sebentar untuk berjualan atau berdagang pada ruas kiri jalan ini, namun kemudian. Ini dilakukan pengusuran atau pembasalahan untuk ruasan jalan se-selatan jahat dan salas terdip. Seperti yang besar, saudara, lihat depan saya setelah dilakukan pengusuran, saat ini dilakukan pengusuran dan salas terdip. Kemudian, untuk memasuk di selatan Jakarta yang terdip. Dan di ruas kanan jalan adalah rumah Taman Sudra Agung 2, ya. Setelah dilakukan pengusuran, saudara, bisa lihat, ya, bahwa jalan masih selatan ini semakin panah-panah lebar, ya, dan harus lalu lintas. Semakin panah-panah lebar, ya, dan tentunya, ya, pelabaran jalan ini tujuannya untuk mudah akses di jalan Jakarta. Masuk streamnya, karena saat ini, apa namanya dipersiapkan untuk Piala Dunia 17, ya. Ada informasi dari pihak Piala Dunia 17, ya, bahan-bahan, ya, karena masih dipersoalkan, ya. Tentang kumpul dan akses penonton, ya. Hingga saat ini menjadi bahan pembincangan medijen, ya. Oke, saudara, kita akan terus berjalan hingga nanti pintu masuk. Selatan, Jakarta, Indonesia. Nah, ini adalah rumah Taman Sudra Agung 2. Dan untuk jalan yang berada di selatan, sebagian sudah rambut. Seperti yang saudara bisa lihat di depan saya. Seperti yang saudara bisa lihat di depan saya. Nah, jika kita bicara tentang Pak Kiranji, saudara, yang mana juga menjadi topik kuasa netizen. Saudara bisa lihat di sebelah kanan tangan saya. Ini adalah lahan yang sangat luas yang dimiliki oleh warga, ya. Dan digunakan untuk mencoba tanam, ya. Jika, apa namanya, lahan ini bisa digunakan untuk parkir, ya. Maka, dari bento bisa melakukan negosiasi, ya. Ini adalah lahan yang sangat luas ini untuk parkir jis, ya. Sehingga tidak terjadi keributan yang saat ini dengan menjadi sorotan, ya. Tentang kantong parkiran jis dan juga akses penonton. Bahkan rumput jis yang disampaikan oleh Menteri BIPR, ya. Bahwa rumput jis belum berstandar FIFA sehingga akan diganti. Kemudian menjadi bahan perbincangan netizen, ya. Kita netral-netral saja untuk mengikuti perkembangan persiapan dalam dunia. Tujuh Asia. Yang saya fokuskan adalah untuk area jalan Jakarta. Saudara, memakan waktu beberapa menit. Kita akan sampai di pintu selatan. Namun, saudara saya bisa memberikan gambaran. Dan saya cukup untuk masuk ke dalam lahan yang sangat luas ini. Nah, ini digunakan untuk parkiran. Saya pikir lebih cukup, ya. Dan apapun itu, nanti keputusannya, semua yang terbaik untuk persiapan, ya. Ini adalah dunia U17 yang rencananya akan langsung di Indonesia, ya. Pada bulan November hingga Desember. Dan terkini, saudara, dari si Selatan Jakarta International Stadium, tentunya progres apa perkembangan proyek pelebaran jalan ini perlu saya update. Sehingga saudara yang mungkin belum sempat datang secara langsung ke JIS bisa mengikuti perkembangan untuk persiapan Piala Dunia U17. Oke, semoga bermanfaat ya informasi yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!